Di hari yang cerah ini, enaknya ngebahas yang seger-seger kali ya, Lunox Doi termasuk magi yang ribet banget, nih liat ada biji-bijian yang gak jelas gitu di atas kepalanya Warna ungu dan kuning Kalian udah pada paham belum sih fungsi biji-bijian ini apa? Atau ada yang sama sekali belum ngerti gimana sih cara pake Lunox? Yap, balik lagi bareng aku di Amirum is here Kemarin aku ada bahas tentang Barats juga tuh Buat yang belum nonton, ya ntar mampir kesana ya Tapi habis dari sini Sebenernya video ini dan Barats itu masih satu arah Kenapa aku bilang satu arah? Nanti deh di belakang aku jelasin Sekarang kita bahas skill-skillnya dulu yuk Skill pasif Nah, fungsi dari biji-bijian Lunox tuh kayak gini nih Kan ada dua tuh ya warnanya ya, ungu sama kuning Kalian tuh harus fokus ya untuk skill-skill yang ini nih Karena penting banget Fokus Secara garis besar, Lunox gak bakal ngedapetin efek cooldown dari manapun Ya karena ini sih, liat cooldownnya kan udah cepet banget ya Dari skill 1 sama 2 Kalau ditambahin cooldown ya bakal enak banget dong hero ini Jadi ketimbang makin enak Lunoxnya Ya gitu deh efek cooldownnya ini kan dituker tuh Bagian yang kuning tuh namanya Brilliance Dan yang ungu Darkening Simpelnya Semua efek cooldown yang Lunox punya Bakal dituker jadi Ini nih, untuk yang skill ungu Itu bakal ningkatin Magic Penetration Sedangkan skill yang kuning Itu bakal ningkatin Physical ama Magical Defense Untuk skill 1 Skill yang ini nih, yang kuning Ini tuh bersifat defensif Jadi bakal ada biji-bijian yang keluar Biji-bijian ini tuh bersifat heal ya Dan ya bisa dibilang pok juga Ketika HP kalian low Keluarin aja nih skill 1-nya Lihat pergerakan HP Lunox Enak kan naiknya Semakin rame musuh atau minion Mau minion sama musuh bercampur ya Malah makin enak Nah itu tuh untuk skill 1-nya Ingat ya, skill 1 ini tuh Defensif yang bersifat heal Skill kedua Nah skill ungu ini itu baru deh Untuk skill menyerang Karena skill kuning tadi defense Nah yang ungu ini nyerang Aku ulang-ulangin aja ya Biar kalian tuh bisa lengket di kepala kalian Skill keduanya Lunox ini Bakal ngeluarin damage Yang setara sama 1,5 HP musuh Itulah kenapa Lunox sama Kari Itu mirip-mirip dikit ya Dari segi damage Kari enak buat yang tebel-tebel Dan Lunox pun begitu Jadi Kari tuh enak yang tebel Dari physical attack Nah sedangkan Lunox Itu tuh enak banget Ngancurin yang tebel-tebel Itu dari magical penetration ya Nah dikarenakan pasifnya tadi tuh Yang bisa mengkonversi cooldown Jadi magic penetration Jadi ketika berhadapan sama musuh-musuh yang badak nih Bakal enteng aja gitu sama Lunox Itulah kenapa Tadi aku bilang Kontenku yang baret Sekemarin tuh kan masih satu arah ya Sama Lunox Nah sekarang Kalian udah paham kan Sebenernya Bisa aja sih Si T-Rex itu dilepas Langsung pick Lunox aja Itu udah kelar Ya kalau kata Public-public kan Kukira keras Ternyata Kapas Skill ketiga Ini bukan ulti ya Ya emang skillnya yang ketiga Skill ini tuh kayak ultinya high loss Sejenis carpet Yang bikin slow musuh Kalau di Lunox Efek dari skill 3 ini Bakal ngasih slow ke musuh sebesar 40% Selama 2 hari Ultimate Nah ini yang seru Dari ultimatenya Lunox Dari kedua biji-bijian kuning Ama ungu Ingat ya Kuning tuh defense Ungu itu nyerang Akan ada nih Dua efek yang berbeda Cara kerja skill-skill Lunox ini Sama kayak Selena Kagura Lupa-lupa Ama hero-hero yang lain Yang punya skillnya banyak Ketika skill kuningnya ini habis Tukar ke ungu Ya jadi gak cooldown kan Nah skill kuningnya Kuning Lunox Itu bakal ngebuat Lunox Jadi ilang Ilangnya ini tuh Bener-bener ilang Gak kayak Leslie Yang masih samar-samar Ketika ngilang Doi tetap ngasih damage Ke musuh ya Walaupun Cuman geli-geli doang Skill ini tuh cocok banget Buat kalian untuk kabur Atau gak sengaja ya Ke game musuh di rumput Dari ulti kuning sih Itu ya Terus Dari ulti yang ungu Doi bakal ngeburst Kemusus Sebanyak 4 kali Gak ada cooldown ya Ketika habis Nekan ultimate Ya Lanjut aja Ngehit musuh Sebanyak 4 kali Dan warna dari skill 2 nya tuh Bakal bersinar kayak gini Inilah ulti yang paling Dimalesin Ama tank-tank yang tebel Jadi Gak berguna gitu hidupnya Capek-capek nebelin badan Eh Ama Lunox Enteng aja Dan next Kita masuk ke Tips jago Main Lunox Warna kehidupan Dikarenakan ada 4 titik 2 kuning Dan 2 ungu Ya Jadi Warnanya banyak Kayak kan Hidupnya tuh jadi Berwarna aja Kebanyakan nih Orang-orang yang masih Baru banget main Lunox Mereka gak bakal fokus Ke indikator ini Please men Penting banget Kalian fokus Ama indikator Setak ginian ya Kalau emang Masih belum paham Kalian taruh aja nih Di satu titik ya Aku sih biasanya Standby di kuning 1 Biar Kalau ke gap Reflek tuh langsung Tekan ulti Dan Bakal aman Ini tuh Hal kecil yang perlu Banget kalian terapin Di ingamenya Kalau semisal Lagi otw Ketempat war Atau udah ada Di tempat war Ya langsung aja lah Gas ke ungu Tapi inget ya Posisi kalian tuh Harus bener-bener Dijaga Karena ketika udah Make ungu Kan free hit 4 kali tuh Di ulti ungunya Otomatis Indikator ungu Kan bakal keisi 2 dong Nah Untuk pindah ke mode kuning Kalian perlu 4 detik lagi 2 detik pengurangan Yang pertama kan Nah Di 2 detik lagi Di pengurangan yang kedua Baru deh Kalian bisa masuk Ke mode yang kuning Dalam keadaan kepepet Yang ada Kalian malah Bisa langsung hilang Kalau gak jaga posisi ya Untuk ulti kuning sih Enaknya ngehit musuh Yang mau kabur doang Yang sekarat Kalau masih full ya Jangan main-main Terus Lock hero Hal yang enggak enak Dari lunox Ketika war ya Karena hero ini tuh Single target Jadi Harus bener-bener Bisa ngelock musuh ya Kalian tuh Apa ya Harus pinter-pinter lah Untuk ngelock musuh Mana dulu nih Yang mau di lock Jadi jangan asal-asalan aja Entah itu mau main Hero lunox Atau single-single target Yang lain Kalau kalian nih Belum bisa ngelock Nih Kalian aktifin deh Ini nih Fitur ini ya Kalian bisa buka di setting Terus ke Control Prioritas penargetan Nah Kalian pilih yang HP terendah Aku sih rekomendasiin Kalian untuk pilih yang HP terendah Dengan begitu Ultimate kalian Itu kan Jadi ya Gak sia-sia ya Ya walaupun sering terjadi KS ya Dengan kalian Maka settingan Kayak gini Yang penting kan Musuhnya mati Kalau untuk Lock hero gini Aku gak bisa Ngebahas banyak Karena Kalian tar yang main kan Aku cuman bisa Ngasih hal kecil Yang mungkin bisa Ngebantu kalian Biar makin Yahud mainnya Main lunox Sebenernya gak susah kok Asal Kalian ya Bener-bener Paham Ama isi Dari video ini Terus Ama jam terbang sih Untuk mainin kuning Dan ungunya Untuk item Item ini tuh Sejuta umat ya Dan udah teruji Ada top chair lah Kalian bisa screenshot Ya ini free Terus untuk spell Ya paling aman sih Kalian pakai flicker ya Kalau Kadang kan Lagi di war tuh Untuk Ke kuningnya Yang aku bilang tadi kan Butuh 4 detik kan Nah Dengan flicker ini Kalian jauh lebih aman Untuk kaburnya Terus untuk emblem Aku sih senengnya Pakai yang ngebakar Atau yang Koin ini ya Biar item tuh Bisa cepet dapetnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!